Intro Sejumlah pedagang beras di pasar Tanjung, Kabupaten Lombok Utara mengeluhkan lonjakan harga beras yang sampai saat ini belum stabil. Lonjakan harga ini sudah terjadi selama satu bulan terakhir sejak pertengahan bulan Desember 2017 tahun lalu. Jika biasanya, harga beras super dijual pedagang dengan harga Rp9.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp11.500 per kilogram. Kenaikan harga ini mencapai rata-rata Rp1.500 per kilogram. Untuk beras kualitas nomor dua, biasanya dijual dengan harga Rp8.500, kini naik menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras kualitas nomor tiga, biasanya dijual seharga Rp7.500, kini menjadi Rp8.000 per kilogramnya. Melonjeknya harga beras di pasaran, membuat sejumlah pedagang enggan untuk menyetok lebih banyak. Pasalnya mereka takut sewaktu-waktu turun harga dan membuat mereka merugi. Pas wawu bulan maulid itu, Mbak, dan apa? Desember, kan? Desember. Kalau normalnya kemarin berapa, Bu? Normalnya Rp10.000. Rp10.000. Pas sekarang berapa, Bu? Rp11.000. Yang kelas tiga. Lonjakan harga beras disebabkan faktor cuaca, yang akhir-akhir ini sering turun hujan, sehingga membuat para pengepul enggan untuk menjemur atau menggiling padinya. Untuk antisipasi lonjakan harga, Disko Perindak Lombok Utara akan melakukan operasi pasar murah dalam waktu dekat ini untuk menekan supaya tidak terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi. Jadi, melonjaknya agak beras, tapi kan tidak terlalu tinggi ya. Ini karena faktor, mungkin beberapa faktor, diantaranya ya cuaca pada saat ini ke musim hujan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ya biasanya kita imbangi kenaikan harga itu dengan mengadakan pasar murah di tiap kecamatan. Jari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munur.